Terima kasih. Hai guys, welcome back to my channel MPID atau Movie Project ID. Masih membahas tentang spoiler prediction, alur cerita, dan juga sedikit analisa dan opini dari seri Sinetron Love Story The Series yang ada di HGTV. Emily, oh Emily. Sepertinya cinta telah membutakan mata hati dan penilaiannya. Semua orang yang bermaksud menunjukkan sebuah kebenaran justru seakan-akan dianggap musuh bagi Emily. Entahlah, kebucinan model apa yang sudah merasuki hati Emily sehingga tak mampu melihat mana yang benar dan mana yang salah. Apapun itu guys, yang jelas konflik ini sudah dimulai. Dan tetap saja, Arman masih mendominasi permainan ini. Berada di atas awan, tak tersentuh dan semakin menjadi-jadi. Akan tetapi, berdasarkan episode kemarin kita disajikan sebuah petunjuk bagaimana kelanjutan hubungan cinta buta Emily dan Arman. Ketika Emily dan Arman sedang berbicara, Arman sempat berkata, Aku tidak sebaik itu, hanya saja Tuhan yang menutupi kekuranganku. Kemudian Emily pun menjawab, aku akan menerima apapun kekurangan kamu. Tentunya ini sedikit clue ya guys, satu petunjuk bahwa dibalik agenda besar Arman, Ternyata perlahan-lahan tapi pasti Arman benar-benar telah jatuh cinta dengan sosok Emily. Hal ini terbukti saat Arman ditawari menikah dengan janda muda kaya raya, Pemilik kapal pesiar yang hartanya tak habis tujuh turunan, katanya. Tapi Arman menolaknya mentah-mentah guys, Karena dia sudah terlanjur menggunakan hati dengan Emily. Setidaknya itulah kata Arman. Jika benar ini yang terjadi maka bisa saja, Saat semuanya terbongkar nanti, Mungkin akan ada kekecewaan yang mendalam dari Emily, Tapi kemungkinan besar Emily akan tetap mencintai Arman, Sebagaimana Arman mencintainya. Ya kemungkinannya hanya satu, Arman akan berusaha berubah demi Emily. Hanya saja hubungan mereka akan mengalami banyak kendala yang hebat. Yang tentu saja Arga Dana tak akan menyetujui hubungan mereka. Bisa dikatakan ini adalah love story Tante Emily dan Arman. Jangankan Arman, Dulu Emily sampai berani melawan Arga Dana, Saat dia masih menyukai Willan, Yang notabene dia adalah musuh besar keluarganya. Apalagi ini, Arman yang hanya menipu dan mengaku kaya saja. Kemungkinan Emily akan tetap melanjutkan hubungannya dengan Arman sih guys, Meskipun itu artinya, Dia harus berhadapan dengan kakak kandungnya, Arga Dana. Semoga saja Arman berubah menjadi lebih baik lagi. Meskipun sebaik apapun Arman nantinya, Tetap saja orang di belakang Arman akan sangat mengkhawatirkan. Siapa itu? Ya, Haris, Preman Pasar Kalender. Yang bisa saja akan selalu memanfaatkan adiknya di dalam berbagai situasi untuk mendapat keuntungan. Dan jika sampai Arman berhasil menikah dengan Emily, Maka, Arga Group akan dalam bahaya besar. Karena tentunya Arman akan bekerja sebagai salah satu jajaran manajemen di Arga Group. Dan tentu saja Haris dan Anita akan meminta Arman untuk bekerja sama, Merebut Arga Group dan menyingkirkan Arga Dana. Jika hal itu terjadi, Entahlah guys, Mana yang harus Arman pilih? Kakaknya atau cintanya? Kita tunggu aja ya guys. Selain itu, Kebohongan demi kebohongan Arman akan diwujudkan olehnya, Meskipun susah payah. Seperti saat dia sesumbar berbicara tentang golf, Maka sudah barang pasti, Dia akan kembali merengek pada kakaknya, Untuk dicarikan stick golf. Dan hari dimana Arman dan Arga Dana bermain golf akan benar-benar terjadi. Nah asnya, Bukan cuma Arga Dana, Wilan juga ikut dalam permainan itu. Karena sebenarnya Wilan sih masih sedikit curiga dengan sosok Arman itu. Hanya saja Wilan sudah tak mau ikut campur, Masalah Emily. Karena tentu saja Wilan tak mau terlibat konflik lagi dengan Emily. Tentunya Arman bukanlah asli seorang eksekutif muda. Jadi akan ada kejanggalan-kejanggalan saat bermain golf bersama Wilan dan Arga Dana. Tentunya ini akan mengundang kecurigaan dari Wilan Tara sih guys. Hanya saja Wilan sudah malas jika harus terlibat konflik lagi dengan Emily. Sementara itu, Ken tetap bercikeras ingin segera pindah dari kediaman Arga Dana. Tentunya hal ini dipicu dari semakin dipojokkannya Ken dalam rumah tersebut. Bahkan gagasan proyek di Arga Group yang dia coba kerjakan sudah terlebih dahulu dijatuhkan dan dipatahkan begitu saja oleh Tante M. Arga Dana pun hampir mulai terpengaruh. Maka tak ayah lagi guys. Hal ini akan semakin meyakinkan Ken untuk segera pindah dari rumah yang selalu panas itu. Dan jika kemungkinan terburuk Emily jadi menikah dengan Arman, tentunya Arman pasti akan masuk dalam jajaran Arga Group. Dan jika itu yang terjadi, kita semua pasti tahu kan konflik apa yang akan disuguhkan. Ya, yaitu bentrok kembali antara proyek manajer Arga Group yaitu Kendra Yulantara dengan Arman nantinya. Sementara itu rencana Anita sudah ambiar ya gesta karuan. Niat hati ingin memaksa Maudi mengakui Haris sebagai ayah kandungnya, akan tetapi Anita justru malah diputar balik dan terjebak dengan permainannya sendiri. Benar kata Maudi. Jika Haris ingin dipanggil papa, maka Anita dan Haris harus menikah. Sehingga Haris akan menjadi suami Anita dan ayah diri Maudi. Dan sudah pasti Maudi akan memanggil Haris sebagai papa. Tapi bukan Anita sih guys kalau sudah menyerah begitu aja. Akan ada banyak rencana dan akal busuk yang sudah disiapkannya. Tapi tentunya saat ini Anita masih menyusun strategi lain untuk kembali memeras perasaan anaknya sendiri. Yang pasti sudah fix, Maudi adalah anak harga dana. Hanya saja Anita masih menutupinya dari semua orang, dari siapapun. Jadi apakah akan terbongkar suatu saat nanti? Jawabannya tentu saja guys, karena ini adalah poin penting. Semua akan terbongkar pada waktunya bahwa Maudi adalah anak harga dana. Tapi entah guys di episode yang keberapa. Mengenai Madina dan Zidane, kisah mereka akan semakin rumit. Karena di samping mereka yang masih gengsi mengucapkan cinta di antara mereka, Ayah Madina akan datang lho guys dan berniat menjodohkan Madina dengan laki-laki pilihannya. Tentunya ini akan jadi semakin pelik, karena tentu saja Madina akan menolak perjodohan itu. Dan bisa saja, Madina akan mengenalkan Zidane pada ayahnya. Lalu apakah ayah Madina akan dimunculkan? Jawabannya adalah iya. Dan ucapkan selamat datang kepada Atta Larik Syah yang kemungkinan besar akan berperan sebagai ayah Madina. Dan apakah ayah Madina akan menyetujui hubungan Zidane dan Madina? Entahlah, bisa jadi sang ayah akan menentang hubungan mereka berdua dan lebih mengutamakan Madina dengan pilihan ayahnya. Dan jika benar itu yang terjadi, maka benar bahwa ini adalah kisah love story Zidane dan Madina. Jadi konflik akan berputar tentang Madina yang dijodohkan oleh papanya. Zidane yang akhirnya memutuskan berjuang untuk mendapatkan Madina akan tetapi Marsha akan terus membayangi mereka berdua. Termasuk calon Madina yang entah akan diperankan oleh siapa. Atau bisa juga, konflik akan berputar pada Zidane, Madina dan ayahnya saja. Sementara Marsha dan Aldo akan lepas dari jagat love story the series. Gimana guys? Berdasarkan trailer yang sudah muncul, Zidane sepertinya meminta bantuan Arga Dana untuk melamarkan seorang gadis untuknya. Gadis pilihan Zidane sendiri. Masalahnya disini adalah, siapakah gadis itu? Kalau menurut Mimin sih, itu kemungkinan Madina. Hanya saja, apakah proses lamaran atau ta'arfi itu akan berjalan lancar? Secara, ayah Madina yang diperankan oleh Atta Larik Shah kemungkinan akan datang. Bisa jadi, acara tersebut akan batal, kacau, atau ditolak. Karena, kita tahu, ayah Madina berdasarkan info dari Tante Dona sudah membawakan jodoh untuk Madina. Gimana guys? Menarik bukan? Jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe ya guys jika memang kalian suka dengan video dan analisa ini. Tapi dislike aja jika memang kalian tidak menyukainya. Sekian dari MBID. Tetap sehat, see you in the next video. Terima kasih. Terima kasih.